Mengawetkan Ikan Dengan Pelepah Pinang Kalau di Halmahera Maluku mengawetkan ikan dilakukan dengan cara memendam di pasir, lain lagi di Bakara, Sumatera Utara. Kita hanya perlu menyiapkan daram, kunyit yang sudah dihaluskan, jeruk nipis dan jeruk otesira yang biasa digunakan pada masakan Batak. Lumuri ikan secara merata dengan rempah ini. Diamkan sejenak supaya meresap. Kunyit punya kandungan senyawa kurkumin dan minyak atsiri yang dapat digunakan sebagai antibakteri. Jeruk nipis dan otesira punya kandungan flavonoid yang tinggi bermanfaat sebagai antioksidan dan antibakteri. Kala garamnya akan mengurangi kadar air dalam ikan. Bungkus ikan menggunakan pelepah pinang. Lalu letakkan di dekat tungku dapur. Nah, ikan ini akan tahan berminggu-minggu lamanya.